Selamat keluar dari hotel bersama dengan korban Hadijah Tabuan. Rekonstruksi pembunuhan ini diawali di salah satu penginapan yang tidak jauh dari lokasi tempat kejadian perkara. Kasus pembunuhan yang menewaskan Hadijah Tabuan, warga Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dalam reka ulang, sebanyak 44 adegan diperagakan oleh tersangka saat menghabisi korban. Dalam reka adegan ke-12 dan ke-13 tersangka memukul bagian wajah korban hingga terjatuh dan membenturkan kepala korban ke asfal sebanyak dua kali. Dalam pelaksanaan rekonstruksi itu ada 44 adegan. Adegan yang terlihat dalam kegiatan rekonstruksi tadi, yaitu adegan nomor 12 dan nomor 13. Itulah adegan yang korban sudah meninggal dunia. Sementara itu, usai melakukan pembunuhan, tersangka kemudian membuang korban ke saluran air persawahan yang tidak jauh dari lokasi, di mana tersangka menghabisi nyawa korban dan kembali berjalan kaki menuju penginapan untuk mengambil barang milik korban. Saat menuju pangkalan taksi, tersangka kemudian membuang barang milik korban berupa alat perlengkapan kecantikan ke sungai untuk menghilangkan barang bukti. Namun, aksi tersangka membuat salah seorang warga curiga karena sebelumnya ia melihat tersangka tengah berjalan bersama korban, namun saat kembali ke penginapan hanya seorang diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 kasus pembunuhan, dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara.